Setelah melalui beberapa proses tahapan, keluarga korban akhirnya sepakat. Berdamai dengan DN yang merupakan oknum perawat rumah sakit. Muhammadiyah Palembang Jumat 10 Februari 2023. Hal tersebut disampaikan langsung penasehat hukum keluarga korban yakni Titis Rajmawati ketika ditemui di Mapol Rastabes Palembang Jumat 10 Februari 2023. Setelah berdamai dengan oknum perawat Titis, mengatakan pihak rumah sakit akan menanggung seluruh biaya pengobatan bayi 7 bulan tersebut sampai. Dinyatakan sembuh total. Selain itu dari pihak DN juga memberikan dana santunan kepada keluarga korban. Ayah korban yakni Superman 38 tahun menyebutkan jika pihak keluarga sudah mengikhlaskan peristiwa tersebut dan anggap sebagai musibah. Kita sudah ada kesepakatan baik dari pihak rumah sakit maupun dari keluarga dari oknum perawat tersebut. Jadi kesepakatan mereka sudah saling memaafkan dan sudah menganggap persoalan ini adalah suatu musibah dan mereka sudah sepakat tidak akan melakukan penuntutan baik secara langsung di dana maupun pekdata. Dan ada kompensasi yang diberikan dari rumah sakit dan dari sekolah-sekolah tersebut paling hari tadi bahwa untuk pengobatan terhadap armi sinigai tersebut akan dilakukan sampai dinyatakan benar-benar sembuh. Ada tuntutan lagi. Itu penjaminan keselamatannya, kesehatannya sampai sejauh apa Bu? Sampai dengan dinyatakan sembuh. Sampai sembuh? Sampai secara medis dinyatakan sehat. Itu nanti yang jari-jari kan yang harusnya disambung, itu nanti dioperasi ulang. Sampai sejauh itu kita tidak bicara, ya itu tadi kita bilang di undang-undang tiba, tidak ada kesepakatan kesepakatan untuk jari-jari apa indah dalam kesepakatan. Terima kasih.